Intro Tadi saat break saya sempat berbincang, ternyata ada hal yang agak berat untuk disampaikan Pak Suroto Tapi saya yakinkan bahwa Pak Suroto harus bicara juga karena ini yang kemudian disampaikan Pak Suroto, saya ingin tanya kepada Anda, tenang saja gak apa-apa Siap, siap Saya ingin tanya, tadi kan disebutkan bahwa pakaian dalam vina itu pada saat disebutkan, ditemukan tewas itu dalam kondisi rapih, tidak kurang sesuatu apapun gitu ya Betul Saya ingin tanya, kondisinya tidak kurang sesuatu apapun, kondisinya gak ada yang robek, gak ada yang tergesa Gak ada Tidak ada Utuh berarti ya Yang ingin saya tanyakan, pertama kali Anda temukan pakaian dalam vina, celana dalamnya Betul Itu dalam kondisi Anda katakan tadi melorot Ya Melorot ya Betul Dalam kondisi melorot, tapi tidak ada robek, tidak ada gesekan apapun Jadi utuh, tapi melorot saja Betul Mohon maaf Terlihat vaginanya Kelihatan Kelihatan Pada saat itu mungkin Anda melihat sedang berhalangan atau apapun Tidak menemukan, itu ada sotek ada disitu Anda melihat pada waktu itu, Anda yang membetulkan sendiri celana dalamnya Betul Diminta oleh siapa? Gak ada yang minta, di samping saya ada Pak Supari, tak betulin Pak Supari itu polisi Polisi, anggota polisi Oh tidak ada yang minta Tidak ada yang minta Anda angkat sedih langsung Bukan saya angkat, langsung dia posisi terlentang Masih teriak, masih merintih, aduk, tolong Dia merintih terus Terus Anda rapikan celana dalamnya Saya naikin aja Pak Turun kira-kira sepaha Segini Oh segini nih, saya lihat segini Gini ya Ini karet paling atas ya Artinya mungkin sekitar 20-30 cm nih Melorotnya Betul Betul Dalam kondisi utuh, melorot 20-30 cm, lalu Anda tarik ke atas Iya betul Anda sempat foto itu waktu melorot? Tidak Posisi karena itu hujan, gak deras, tapi kalau orang Jawa bilang, kerup Oke, pertanyaan lagi, kenapa saya tanyakan sempat foto atau tidak? Karena siapa yang kemudian bisa jamin bahwa itu tempat melorot atau tidak? Kan bisa saja Anda berbohong misalnya Sebenarnya tetap di pakaian, di aslinya Tidak melorot Dan saya mau berbohong, tidak ada untungnya bagi saya Dan celana itu benar-benar saya yang betulin Karena Tidak begini, kan foto itu tidak perlu detil ya Artinya dari jauh misalnya dalam kondisi Eki, vina, dan motornya misalnya Tidak ada foto itu Tidak ada Jadi fotonya, yang saya juga punya, fotonya adalah Ketika di TKP, vina dalam kondisi dia memakai celana dalam yang proper, yang normal Itu siapa yang fotoin? Kurang tahu Tapi ada foto itu Anda sempat lihat? Gak pernah lihat Di jembatan Gak pernah lihat Di jembatan pada saat ditemukan dalam kondisi Celana dalamnya Tersingkap betul, tapi Maksudnya roket tersingkap atau celana yang tersingkap Tapi celana dalamnya normal Iya Karena Itu yang saya dapatkan Saya membetulin celana itu Si korban itu merintih terus Dan kakinya, kalau nggak salah Sebelah kiri Itu bergerak dan bergerak terus Dan jaket yang kubuat nutupin itu selalu terlepas Saya membetulin jaket Nutupin korban itu sampai dua kali Bagi jaket itu Sambil nungguin mobil datang Oke, baik Saya ke Bung Farhad Bung Farhad Anda bisa menengar saya jelas? Bung Farhad Ini data yang menarik juga Artinya ditemukan pertama kali Meskipun Bung Farhad juga dapat fotonya juga Betul ya Waktu pas di TKP itu Celana dalamnya normal Betul ya Betul Tapi kemudian Sesungguhnya Sebelumnya Tidak normal Turun sekitar 30 cm Dalam kondisi celana dalam yang utuh Itu kan orang akan berpikir bahwa Oh ini kenapa Kok bisa melorot celana dalamnya 30 cm Dengan kondisi celana dalam yang utuh loh Tidak robek Tidak bekas kecelakaan Anda mau menyampaikan apa soal ini? Bung Farhad Ya, kalau saya saat ini Tidak terlalu tertarik dengan Saksi Suroto yang kita anggap banyak bohong itu Karena nih Hampir seluruh saksi hari ini Tidak ada yang mengatakan itu Pembunuhan Saksi yang ajar semua mengatakan itu kecelakaan Tidak ada yang ada di ruangan itu Saya anggap Tidak ada yang mengatakan Bahwa mereka 25 Mereka tidak percaya Seolah-olah bohong ya Seolah-olah bohong ya Betul gak? Halo? Iya, iya Silahkan 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 Padahal Bina itu meninggalnya bukan di tempat Bukan ke-11 Bina itu meninggal jam 01 Tanggal 28 Di rumah sakit Agustus Di rumah sakit Jadi kalau si Mega dengan Widi Dengan Widi mengatakan sempat menelpon Dan ada petugas polisi mengatakan Bahwa mereka lagi kecelakaan Dan sudah dibawa ke Gunung Jati Ya Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Tadi Pak Suroto juga tidak mengatakan meninggal Tetapi merintih pukul 22 lewat 15 Dan tadi yang pernyataan yang Tadi pengecara yang Melaporkan saya itu Oke Tapi saya mau tanya dulu deh Ke Anda deh Nggak, saya mau tanya ke Anda deh Anda dilaporkan Ini merasa bahwa Anda diintimidasi gak sih? Padahal Kalau Hanya ada pernyataan salah kan Saya tidak takut Saya tidak takut dengan namanya Rasman Saya tidak takut Seribu Rasman pun kita gak takut Rasman itu pernah dipecat Di Kongres Advokat Indonesia Ya Kemudian Rasman itu Dipecat dengan tidak hormat Ya satu catatan Kedua Data basnya Berita cara sumpahnya Diajukan di Ambon Sedang kita lagi teliti Diajukan oleh Hapi Nah disini ada Ibu Yasa Sarif Apakah benar Rasman itu Anggota Hapi Karena Setahu kami Dia anggota Kongres Advokat Indonesia Lari kemana kau? Ya Jangan kau berpikir Bahwa kau masih menggunakan Bas Kau itu masih sebagai lawyer Nah jadi Kau harus fair juga dong Bahwa Kedekat dipecat Kau hadapi Bukan kabur Dan kita akan bersurat lagi Ke pengadilan ini Oke Jadi apa yang Anda sampaikan Yang apa yang kita sampaikan itu benar Bahwa Mantan pengacara itu benar Tapi kan masih bisa beracara Bung Rasman Bukan masalah Masih beracara Tapi secara etika moral Dia ini Enggak bisa Dia itu saatnya nampak Kalau saatnya jadi pengacara Saatnya nampak Rasman Saatnya hukum Atau saatnya agama Ya kan Kau mengerti Persoalan ini Boleh jawab Tunggu Tunggu satu Oke silahkan Putus-putus Putus-putus Diulangi lagi Diulangi lagi Uji otakmu hari Malam ini Malam ini Saya mau uji otak Kepulang-kepulangnya Rasman Oke Baik Silahkan Bung Rasman Saya rasa Kalau debat Saya Bisa-bisa Tidak Jawab-jawab Bukti apa Yang membuat Anda yakin Penyidik yakin Yang menyatakan mereka itu adalah Pembunuh dan memperkosa Bukti apa yang kau miliki Jawab Tiba-tiba Oh ini soal kasus fina ya Jawab Ada dua silahkan Bebas Soalnya panjang label Jawab-jawab Jawab aja Ada dua silahkan Bukti apa Kau gak jadi gila kau dijawab ini Tunggulah saya jawab Jawab Kau gak akan bisa jawab Eh kau dengar baik-baik Kau ini di mata saya Bukan siapa-siapa Jawab Bukti apa Kau jawab Bukti apa Mana ada handphone Ada rekanan telpon Siapa-siapa di mata saya kau Bukarat Gantian dulu sebentar Bukarat Sebentar Kau ngomong saya dengarin Kau ngomong saya dengarin Dengarin dulu Saya menahan Karena saya lebih sportif Karena saya merasa saya lebih dewasa dari kau Walaupun kau sudah biar lama pengecara Iya Pertanyaan kau ada beberapa Biar saya jawab dulu semua Iya dijawab Kau dengar Satu Sehebat apa kau Iya Sehebat apa kau Sehebat kau menghajar saya 22 bulan Dan saya sekarang SP3 Laporan terhadap ijazah palsu Dan kau udah mengucapkan selamat atau tidak Buktikan otakku Buktikan otak kau Satu poin ya Poin yang kedua Poin yang kedua Jawab 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 Kau dulu bilang ke saya Hanya pengakuan tersangka Ini yang mana Tidak ada buktinya Iya Bukarat Bukarat Tersangka Dan semua pengakuan tersangka saat ini sudah dicabut semua Iya baik Kita berikan Sayang omong Dia jawab terus Tidak pernah dihadir ke Tolong di bilang tertip ini orang Hanya di bawah sumpah Iya Hanya di bawah sumpah Tidak ada bukti Sebut Mana mulutmu Cepat Oke Baik Baik Bung Farhad Kita berikan kesempatan kepada Bung Rasman Sebentar dulu Bung Farhad Dengar dulu dong Biar saya ngomong Nanti saya berikan kesempatan Bung Farhad lagi Silahkan Iya Mesung aja Sebut aja Dua bukti Sebutkan Oke Oke Nanti saya tanyakan Bung Farhad Bung Farhad Bung Farhad Pertanyaan kamu ada 4 poin Saya suruh jawab 2 Dia gak bisa Saya hanya Aku hanya tanya Iya Nanti bisa atau tidak kan Ditunggu dulu jawabannya Iya Oke Dia gak bisa Dia gak bisa jawab Berikan kesempatan dulu Bung Farhad Dia gak bisa dia gak ngerti Iya stop dulu Baik Baik Silahkan Silahkan Nah Saudara Jawab Iya Silahkan jawab Wah ini orang sudah lama-lama Saya takut sakit jiwa nih Bawa aku rumah sakit nih Udah 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 Bukti apa Bukti apa Pertama Saya katakan bahwa Siapa yang memperkosa Apa buktinya Iya Udah-udah Suruh Hentikan aja dia nih Oke kita kembali Saat lagi Papap sama kami Di rakyat bersuara Dan Oke 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton